Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Kota Minyak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor wali kota Balikpapan pada Senin sore. Mahasiswa mengeluarkan penolakan kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah yang dinilai merupakan kegagalan pemerintah memerantas mafia migas. Aksi unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai nyaris ricu setelah adanya seseorang yang diduga provokator melempar ke arah petugas namun dihalau masa aksi. KRI untuk evaluasi BPH migas karena gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Nah ini kita meminta dengan tegas untuk BPH migas memberikan pengawasan terhadap pendistribusiannya karena percuma kita memberikan subsidi tapi kita diawasi. Nah oleh karena itu kenapa presiden juga 70% masyarakat yang mendapat BBM itu orang mampu karena tidak ada pengawasan yang ketahat di situ. Selanjutnya yang keempat menuntut penegakan hukum dalam peperatasan mafia migas. Ini juga menjadi salah satu problem. Saya rasa di Kalimantan Timur ini pemerintah sudah pahamlah terkait dengan berapa kota yang akan didapat. Setelah itu wali kota Balikpapan yang menemui masa aksi menegaskan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat terkait penolakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa yang hari pada kesempatan berbicara ini, saya wali kota Balikpapan ketunya mengucapkan keinginan kasih atas aspirasi kalian. Tentunya kita juga sepakat bahwa posisi apa yang disampaikan oleh pemerintah pusatnya ini diraksakan di seluruh bangsa kemurusia. Nah tentunya ini kami yang sebagai roda pemerintah yang diberangkan di kabupaten takut. Semua kebijakan-kebijakan terhadap yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu adalah merupakan penggunaan dari pemerintah pusat. Dan tentunya melalui aspirasi pada sore hari ini, saya tahu bahwa kita semua dan khususnya warga kota Balikpapan akan ada dampak dari kenaikan seolah ini. Mempunyai nanti secara BBM, maksud saya, BBM. Maksud saya tentunya pada hari ini aspirasi kita semua, tentunya kita sempat berbicara kemurusiaan dari pemerintah pusat. Apa yang menjadi keinginan warga-warga kota Balikpapan khususnya para mahasiswa, mahasiswa yang hadir untuk mengeluarkan aspirasi. Masa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka.